materi gue hari ini tentang SEO spesialis ini adalah part pertama ini termasuk bagian fondasi-fondasi awalnya seo banget kalau sebagai seorang seo spesialis itu lu harus menguasain Google Tag Manager dan Google Analytics Oke tujuannya seperti udah bisa lu baca mengapa penting blablabla ini bisa digunakan sama tim marketing lo itu datanya nanti untuk mereka kelola saat mereka akan nanti pasang iklan di Google Ads ataupun di FBS Nah bicara soal analitik dan Google Tag ini banyak orang yang salah seagak-agak bingung gitu ya analitik Google Analytics itu disangkanya Google Tag padahal tuh mereka dua website yang berbeda ini adalah Google Tag Manager dan ini adalah Google Analytics bedahkan ya Nah kita mulai dari Google Tag Manager aja lu bisa sign into tag manager gratis atau start for free kita klik aja start for free kita create akunnya dulu nih buat temen-temen ya temen-temen yang pengen jadi seo spesialis nanti ini harus lu enggak harus lu kuasain sih karena saya kalau kelola datanya itu nanti di tangan tim tim marketing lu tapi lu harus bisa untuk menanem menanem kode takin dan segala macem di website lu ya jadi minimal harus taulah ya Nah biasa lah kalau kalau misalnya bikin akun itu nama kakak kontrinya biasa lah itu container setup kasih nama aja kakak kakak ini karena nama website yang kita mau jadi korban adalah kakak habis dulu pilih jenisnya habis itu kita klik create gampang banget lu mau pakai bahasa Indonesia ganti aja ke bahasa Indonesia Oke klik yes lagi dibikin sabar jadi material ini gua penuh gua full in antara Google Tag Manager dan analitik karena itu masih sama nah kode ini yang harus kita pasang baik di gua anggap kan kalau kita masuk kompon itu biasanya ini gampang banget sudah ada panduan dengan lebih saya pakai WordPress kan Nah untuk lu bisa jangan biasakan menggunakan plugin karena kalau lu nambah-nambah plugin terus itu akan menyebabkan menyebabkan website lu bisa lemot lu kebagian tampilan aja kebagian editor berkas lu cari PHP hit PHP di sini nih hidup hidup PHP klik aja sesuai dengan permintaannya kan ini ini di bagian head kalau jadi bawahnya head nih paste kan terus yang keduanya kita ambil yang ini ke bagian yang bodi bodinya itu ada di bagian nah ini dia di bodi pastekan beskul tinggal klik perbarui berkas itu kalau di sama aja sih kalau di blogspot juga sampai buat teman-teman blogger kalau pengen mencoba coba pakai gitu tahu juga seperti sama seperti ini di bawah head dan dibawa bodi habis itu kita klik klik oke klik summit dulu blablabla habis itu lu klik publish container versi yang kasih nama kakak ya deskripsi sesuai dengan deskripsi perusahaan lu ini webnya kakak hahaha continue aja blablabla sing like no one is listening ini kita ngaktifkan dulu tadi gua lupa ngaktifin sekarang udah diaktifin blablabla 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 oke version to is live yang berikutnya kita ke Google Analytics nya samalah seperti biasa lu mulai yang mengukur blablabla klik berikutnya gampang banget kan kayak gini sama sesuaikan negaranya dengan negara lu atau mungkin kau saat ini lu lagi bekerja di luar negeri ya sesuaikan dengan negara tempat lu berada ya blablabla 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 kita menggunakan rupiah karena kebetulan gue lagi berada di Indonesia hehehe eh gue mohon maaf ya gue sambil makan bubur ya dipagikan gue gue sambil sarapan dulu mana sirupnya lapar cuy nah disesuaikan dengan kapasitas perusahaan lu misalnya perusahaan lu kecil atau besar atau sangat besar untuk bagaimana cara anda menggunakan Google Analytics lo centang semua juga enggak masalah juga seperti lu lihat disini lebih banyak berurusan nanti dengan iklan blablabla blablabla nah seperti bisa lu lihat disini ini emang untuk Google Analytics itu nanti akan lebih banyak digunakan untuk marketing seperti lu bisa lihat ada mengukur monetize konten menaikkan konversi mengoptimalkan biaya iklan ini sebab juga kenapa banyak blogger yang enggak pakai karena emang banyak blogger emang nggak pasang iklan bentuknya di traffic mereka biasanya pakai Google search ini yang menggunakan hanya marketing-marketing aja karena mereka butuh Google Pixel untuk pasang iklan di Google Ads Oke dan selain itu juga blogger juga banyak yang enggak mau masing ini karena bisa membuat template atau blog itu jadi agak lemot nah habis ini blablabla klik buat aja kita nanti harus memasangin kode lagi karena tadi kita sudah pakai header supaya lu nggak bingung yang berikutnya kita pakai plugin aja jadi ada dua lu bisa pakai hidupnya sendiri atau lu bisa pakai paginya dua contohnya aja setuju aja ya Oke berhasil pengumuman fitur klik simpen seperti di Google Tag Manager kita pilih web website loh habis ini kakak.id Oke situs nama situs web agen data saya kakak buat aliran data buat aliran data klik sesimpel itu pengumpulan data tidak aktif karena baru daftarkan blablabla nah di bagian tak situs global ini kita ambil Oke karena tadi kita sudah pakai hidurkan kita sudah pakai manual sekarang kita coba pakai plugin tapi Bang nantikan lemot bukan supaya lu tahu kalau untuk memasang kode itu bisa secara manual ataupun juga bisa secara menggunakan plugin jadi biar lengkap ya kita klik tambah baru aja kita cari hidung foto terbanyak banget ini manajer laginya sendiri banyak banget tuh gua pakai ini aja deh yang paling banyak dipakai orang 300 ribu yang sudah pernah pakai kita install hmm banyak ya banyak jadi nggak harus pakai seperti yang gue contohkan untuk mobil udah ampun deh untuk penggunaan plugin banyak-banyak bisa pakai bebas yang mana aja lu suka nego cuman ngambil karena itu yang paling atas dan paling banyak yang pakai biasa lah standar apa sih ini nah diet adanya sini nih HFCM header footer manager klik aja seperti gitu klik at new snippet snippet name kakak website blablabla blablabla dimana mau taruhnya nah disini nih snippet code kita taruh di sini kita taruh tadi mana tuh tinggal ambil copy aja paste lebih enggak pakai plugin Bang gampang iya iya tapi gitu juga harus bisa manual ke lifetime blablabla nah ini udah selesai nah ini udah selesai sekarang kita tinggal cek branda apakah dia sudah muncul sabar belum ada nah ini dia nih ya berarti udah oke oke kok belum ada ya karena memang belum ada pengunjungnya Nah gua mau cerita dulu masalah Google Analytics ini selesai ya lu sudah bikin Google Tag Manager nya lu juga sudah bikin Google Analytics ya gue mau cerita sedikit Google Analytics ini sebenarnya untuk diluar sana sudah nyaris banyak yang gak mau pakai lagi karena datanya sudah tidak real time di versi yang sekarang kan G4 ya di versi G3 dia ini dilainya itu 12 jam datanya 12 jam nah di G4 ini datanya konon katanya dia dilainya 30 menit jadi nggak real time jadi banyak orang udah nggak makin lagi Google Analytics selain itu di negara-negara Eropa itu Google penggunaan Google Analytics ini terlarang karena dia mengumpulkan data pribadi orang dia mengumpulkan kebiasaan lu minat lu perangkat lu lokasi lu dilacak semuanya itu enggak boleh tuh melanggar hukum terakhir itu Itali sekitar bulan Juni atau Mei dia melarang penggunaan Google Analytics untuk seluruh wilayah Itali nah untuk Oh nanti penonton gue yang dari masa yang akan datang kalau dia ketemu video gue ini gue disclaimer pada saat gue bikin ini Indonesia belum melarang belum melarang penggunaan Google Analytics tapi kita sudah punya undang-undang pelindungan data informasi data pelanggan itu dan kita nggak boleh sembarangan lagi nge-scrap-scrap data itu ada undang-undangnya dan kemarin juga kominfo kan memaksa Google dan semua media sosial segala macam untuk menandatangani kan PSI itu kemungkinan itu juga nanti bisa berlaku Google dilarang untuk nge-scrap atau dilarang menjalankan Google Pixelnya karena sebenarnya ini agak dilema juga ya karena nyawanya Google itu yang dia jual itu kepada para pemasang iklan itu sebenarnya data pixel yang gini nih Google analitik ini data para pengguna itu semua yang dikumpulkan nama Google itu yang bisa lu sebut kukis Nah itu yang dijual sebenarnya Google jadi kalau itu dilarang penghasilan Google sebenarnya nanti nama-lama menurun kalau semua negara melarangkan jadi Google Google tidak bisa menyediakan data yang valid lagi untuk para pemasang iklan itu dilemanya tuh Nah sekarang kita koneksikan antara Google tag dan Google analitik kita tadi udah masukin ini kan kesini nih kesini putih nih tak nginikan nah liim bagian ini nih di bagian dibawah itu bagian konflik yang ada G itu aku ambil dulu kodenya kode yang tadi kita bikin di analitik itu lho copy terus kita ke bagian sini kenyotek klik aja di bagian tekan figurasin klik kita pilih Google analitik g4 configuration seperti ini yang misur ummi surmen ID nya yang tadi kita ada kopi masukkan aja begitu kebagian triggering klik and dan gue pilihnya Oh all page aja itu klik at and then klik save lu kasih nama taknya Kakak misalnya klik save loading selesai sekarang kita klik review kita coba lihat ya teks asisten Google Chrome connect teks asisten to your site bla 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 kita masukkan ke alamat web kita masukkan aja pakai HTTPS dong ttps-t2 bla 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 bis dulu tinggal klik connect not connected ya ya nih berhasil kan Oke sekarang kita balik ke Google Tech Manager klik samit ya udah begini nggak siapa-apa klik habis aja ya eh step kontennya versi menggosok continue aja single like no one is listening selesai 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 TN satu tak lima variabel triggernya belum tadi kita udah bikin triggernya juga yang diskontainer versi selesai Snow Trigger Oke enggak masalah bla 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 udah deh udah deh kalau udah begini sekarang coba kita cek di analitiknya kita ke bagian report kita cek ya kita cek bagian reportnya nah udah ada satu gue juga yang tadi itu datanya dari gue juga tuh nah kayak gini nih udah selesai tuh demografi teknologi segala macem ini data-data ini yang dilarang nih nah disini menurut data real timenya juga bla 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 ini ada hubungannya enggak sih Bang untuk seho enggak ada ini datanya sebenarnya untuk dengan Bogor kan gue juga tuh nih dateng kayak gini di luar negeri udah dilarang nih nggak boleh kayaknya ini lu lacak-lacak orang lu melanggap privasi orang nih kayak begini nggak boleh untuk seho enggak enggak ada hubungannya teh ini lebih berhubungan kepada marketing digital marketingnya untuk pas pemasangan ads dan dari sini juga dari Google Analytics ini lebih nanti bisa konekkan dia ke apa ke Google Google Webmaster lu ke Google Ads lu juga bisa lu konekin kalau misalnya konekin ke coba kita konekin ya langsung aja kali nih lu tinggal penautan ke Google Ads kayak gitu tuh lu tinggal klik tautkan aja penautan Google Ads blablabla pilih akun Google Ads lu karena berhubung ini ini berhubung gue yang enggak ada datanya karena emang email baru gue coba pakai email sudah lama yang sudah eksis kita coba dari sini nih dari Google Analytics ini lu bisa konekin ke mana-mana ya gue cuman contohin aja selalu kebagian admin misalnya lu pengen di sini bagian propertinya lu pengen ke Google Ads lu tinggal klik Google Ads klik Google Ads lu tautkan nih ya klik tautkan aja nanti secara auto masuk sendiri kalau ke penautan ad-manager juga sama enggak ada mbak kayaknya untuk ad-manager udah enggak deh Nah untuk BigQuery ini dia ke Google Cloud ya gua kalau tuh nggak klik out tautkan aja nih gua nggak punya nih BigQuery BigQuery ini yang lu bikin ke Google Cloud ini gua punya ini waktu gue bikin web app terus gue bikin pilih Firebase terus gue bikin juga petling itu tuh nah ini nih lo tinggal kalau mau konekin lo konekin tuh berpilih nanti tinggal berikutnya berikutnya gampang banget terus kalau misalnya penautan displayin video sama juga lu tinggal klik tautkan aja ini ya lu pilih pengiklannya apa ini cuma sebenernya untuk ngumpulin pilih data konfirmasi segala macam gua nggak ada untuk iklan tiga tiga apa 360 gua nggak ada terus ini dari Merchant Center kalau lu punya link Google Play terus disini penautan search ads segala macem untuk tinggal klik tautkan aja sama kan lebih akunnya gua nggak ada sih kayaknya nggak ada akunnya kalau lu ada ada akun adsnya baru tinggal tautkan aja terus yang berikutnya yaitu penautan search Google Google penautan search konsol sama tinggal klik tautkan secara auto nanti dia masuk ke Google web Google webmaster lu dia itu adanya nanti di bagian sini kalau lu mau ngeliat dan ini nanti input sering dipakai untuk summary nya aja untuk laporan secara ringkas untuk atasan lu atau ke siapa orang yang membutuhkan tentang kondisi bloku terkini di sini nih kalau dulu sudah konekin dia akan muncul di atas ini di bagian overview understand which content Resonate video readers klik aja search-kontrol inside Hai di ini dia ngambil datanya dari Google Analytics nih all-time view saya topor view lu ya ini kadang-kadang yang ya gue tuh semuanya nggak terlalu percaya juga menggul analitik buat juga sebetulnya dihitung juga media tuh si kampret tuh hahaha ini sebenarnya blog gue banyak pengunjung buat nih gua nggak tahu siapa yang jeleng biarin aja lah your new content blablabla selama 28 hari nggak ada your most popular content seperti bisa lu lihat kayak gitu ini data dari karena gue udah sinkronis udah sebuah sinkron kan antar Google Analytics gue dengan Google Search Console jadinya seperti ini penampakannya Oke organic search-nya berapa organic videonya berapa direct nah kalau lebih banyak direct itu berarti orang tidak mencari web gua menggunakan Google search tapi dia langsung menulis alamat di tunggu aja www.indrake.eu.wark itu yang dibilangin traffic direct Google search-nya seperti ini viewnya blablabla dan ini adalah most search query-nya bisa lu lihat kayak gitu revering link from order dan get full story-nya lu bisa langsung ke Google Analytics nah lu juga penting juga untuk tahu apa sih dibaca dari Google Analytics itu sama orang-orang marketing yang paling penting itu lokasi kita 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 coba ya bagian reportnya untuk dibahas sedikit yang video gua pasti bahkan panjang banget jadinya kan itu kemarin setengguh bilang aku agak-agak deh gimana kita bikin kita coba cek di bagian insetnya seperti the organic search organic videonya blablabla nah biasanya seperti ini Indonesia Kamboja United State Nam Singapur Ceng kok bisa nyasar ke sana ya Coba kita lihat lagi datanya ini aktivitas pengguna waktu bagaimana trend diantara pengguna aktif satu hari tujuh hari 30 hari aktivitas kelas pengguna menurut kelompok eh dari sini juga lu bisa tahu kalau eh end-user lu atau traffic itu banyaknya larinya kemana sih Oh ternyata di larinya banyaknya ke script site matna nanti kalau misalnya lu pengen pasang content placement maka di web atau di artikel yang paling rame itu yang nanti dipasang pasang iklannya di sana Oke disini kan lebih jadi lu udah bisa baca apa tuh hal kebiasaan end-user masuk ke web lu disitu nanti bisa pasang iklannya dimana atau bisa nanti bisa pasang permaling internal linknya dimana di web-web yang rame supaya yang lain juga kebagian traffic itu gunanya salah satunya ya untuk secara seolahnya biasa-biasa aja Nah kalau untuk sebagian marketingnya biasa di bagian demografi itu dipatiin juga media Coba kita lingkasan demografi ya Hai gua mau menjelaskan sedikit aja enggak panjang-panjang Hai gue pengen Indonesia nya dong kenapa muncul begini nah eh terutama di bagian ini minat ya minat yang yang para end-user dulu bisa kelihatan kan jenis kelaminnya lebih banyak keburusan orang yang datang ke blok gue itu lebih banyak mencari soal teknologi atau di minatnya lebih banyak teknologi shopping itu nanti tergantung dari iklan tuh terus yang di bagian kota ini diperhatikan Jakarta paling banyak Surabaya Bandung Semarang Medan nah ini data ini nanti bisa dipakai yang mati marketing pada saat mereka nanti menentukan target lokasi mereka enggak akan target lagi Jakarta mereka enggak akan target lagi Surabaya iya dong karena itu kan sudah establish trafficnya udah organik lu udah dapat berarti lu harus untuk menjangkau area-area yang belum terjangkau Nah itu digunakan Google Ads atau Facebook Ads makanya dia tembak Bogor Depok Bekasi karena di data kota ini enggak ada ya itu cara-cara-cara kita menggunakan data-data analitik seperti itu kok di Jakarta udah biasa udah banyak kok banyak trafficnya kenapa lagi harus pasang di Jakarta eh di marketing cara berpikirnya gitu makanya dia akan dipasang di Jabodetabek Jakarta dihilangin berarti Bogor Bekasi pokoknya kota-kota yang memang belum ada traffic ke blok gue itu yang menjadi pangsa pasalnya dia untuk dipasangin iklan termasuk juga di bagian minat ini minat mana nih yang orang-orang nih karena ada ya kalau di Google itu ada tungguin daftar minat atau di Facebook itu ada daftar minat banyak dan disitu nanti di inventaris nih yang mana yang belum menyentuh blok gue itulah nanti yang jadi sasaran dari pemasang iklan kok enggak ke Jakarta lagi kok enggak kebagian teknologi yaitu namanya repeat-repeat order aja yang menjadinya sementara kalau kita marketing itu kan kita perlu new-new-new konsumen bukan yang repeat order beda-beda ya itu juga bonusnya beda kalau lu seles pasti tahu lebih menyenangkan itu kalau kita dapatnya konsumen new order lah kayak gitu ya daripada yang repeat order lebih kecil bonusnya jadi kalau mereka pasang iklan pasti di yang tidak yang tidak ada minatnya di sini yang tidak ada kotanya di sini itu penjelasannya Emang lu nggak harus tahu sebagai seorang spesialis enggak perlu tahu sampai ke detil itu tapi ini malu paham jadi kalau diajak ngobrol sama tim marketing udah paham aja udah mau dia mau dia mau nembak kota ini kota ini kota itu oke nah itu berikut juga dengan teknologi dan segala macem sama seperti itu ini kita aja sih ini sebenarnya sangat simpel ya Nah ini kalau misalnya di materi seo spesialis yang bule-bule sana itu dipecah-pecah nih kalau gue nih gua satin makanya videonya panjang aduh ini harusnya sebenarnya bisa jadi lima atau enam materi sebenarnya video ini yang lu tonton ini kalau lu belajar sama bule-bule tentang seo spesialis jobdesknya atau seo to do listnya yang ini video ini harusnya sampai 64 tapi gua gabung jadi satu itu seperti itu ya jadi enggak ada hubungan sama sekali sebenarnya Google Analytics ataupun temen-temennya itu dengan misalnya peningkatan ranking seol itu enggak tapi dari situ itu dipakai untuk membaca untuk pasang iklan untuk mencari trafik baru itu aja sih pengertiannya kalau misalnya ada kurang atau lebihnya ya gua mohon maaf ini juga sudah jam 8 pagi gua belum tidur ke sepertinya sudah cukup ya kemungkinan nanti besok kalau misalnya gua enggak terlalu malem karena mungkin berancangnya besok gue mau pengen jalan-jalan juga gitu pengen happy-happy kalau besok gua nggak bisa live streaming mungkin nanti Senin ya Senin mungkin gue live streamingnya di gua mohon maaf kalau tapi kalau gue besok hari Minggu gua bisa pulangnya cepet ya mungkin nanti gue bisa live streaming tapi kalau gue pulangnya terlalu malem berarti gua nanti live streamingnya di hari Senin gue cukupin materi gua sampai disini nanti kita akan ketemu di materi-materi buat spesialis lainnya masih bersama gue enra kusuma peace and out